Pemisah jejaran petugas Satreskrim Polresta Bandung dan Polsek Cikancung berhasil mengamankan seorang pria pelaku begal payudara yang meresahkan kaum wanita di kawasan Cikancung, Kabupaten Bandung. Dari pengakuan pelaku yang sudah memiliki istri, dirinya mendapat kepuasan tersendiri ketika melakukan tindakan asusila tersebut. RH pria berusia 20 tahun, warga kejamatan Cikancung, Kabupaten Bandung hanya bisa tertunduk malu saat petugas kepolisian dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Bandung menggiringnya kehadapan awak media pada kegiatan press release di halaman Mapolresta Bandung Senin pagi 16 Januari 2023. Penangkapan pelaku RH dilakukan atas dasar laporan dari seorang korban yang masih di bawah umur. Pelaku yang diketahui sudah memiliki seorang istri ini harus diamankan petugas lantaran terbukti melakukan tindak asusila begal payudara. Modus operandi yang dilakukan RH yakni berkendara sepeda motor pada siang hari dan menunggu wanita yang tengah berjalan kaki sebelum akhirnya memepet dan menyentuh payudara korban dengan tangan kirinya. Dari pengakuan pelaku RH, tindak asusila yang dilakukannya berawal dari iseng. Namun saat pertama melakukan, dirinya mendapat kepuasan tersendiri dan ketagihan sehingga dilakukan secara berulang. Selain memegang payudara, pelaku juga beberapa kali memegang bagian paha para korbannya. Sementara menurut Kapowaresta Bandung, Kombes Polkus Waroibowo, hasil dari penyedikan pelaku sudah melakukan pelecehan begal payudara tersebut sebanyak tujuh kali di lokasi yang berdekatan dan selalu pada siang hari. Bandung kali ini menginformasikan kepada warga masyarakat tentang kinerja kualitas Bandung terhadap lapor masyarakat tentang begal payudara. Jadi tersangka ini dengan menggunakan sepeda motor, mencari sasaran korban di mana korban tersebut adalah wanita yang mengendarai sepeda motor sendirian. Kemudian dari belakang diikuti sampai dengan posisinya sejajar dengan korban, kemudian tangan kirinya itu menyentuh payudara daripada korban. Tangan kerennya pegang sasang, tangan kirinya menyentuh payudara korban, kemudian melarikan diri. Dari situ, kenapa tanggal 30 Desember kejadian baru dilaporkan tanggal 7 Januari, karena korban ini menginformasikan kepada polsek, dan polsek melakukan penyelidikan bersama-sama dengan korban. Sampai memastikan bahwa identitas si pelaku ini adalah betul-betul tersangka yang melakukan begal payudara, maka dibuatkan laporan resmi dan diamankan oleh unit PPA Polresta Bandung. Karena korbannya ini adalah perempuan dengan usia di bawah umur, yaitu 16 tahun. Atas perbuatannya, pelaku kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendekam di balik jeruji besi Mapolresta Bandung. Pelaku akan diganjar fasal 82 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda maksimal 6 miliar rupiah.